Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali dilawat oleh firman Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan masuk pada firman Tuhan di pagi hari, di hari Pentecostal. Hari turunnya roh kudus, hari ini kita memberingati hari turunnya roh kudus, hari Pentecostal. Mari, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya ajak kita semua masuk dalam doa. Bapak di dalam surga, Bapak yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur karena pada pagi hari Pentecostal ini kami kembali dilawat oleh firman Tuhan. Bahkan rohmu yang kudus, Bapak di dalam surga melawat kami, memenuhi kami dan hidup di dalam kami. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk kesempatan yang indah ini. Tolong kami untuk boleh benar-benar berkonsentrasi penuh dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah Bapak ilam surga, roh kudus menjelaskan kepada kami sehingga kami bisa mengerti akan firman. Hambamu yang sudah engkau pilih, engkau pakai Tuhan, biarlah hambamu ini engkau sendiri yang akan menggunakan dengan kuasa Tuhan untuk menyampaikan semua isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap orang yang menyaksikan video ini. Tuhan biarlah hambamu diperlengkapi dengan pengurapan kuasa rohmu yang kudus. Urapi mereka ya Bapak yang saat ini sedang menyaksikan video ini, Tuhan urapi juga dengan urapan kuasa rohmu yang kudus. Terima kasih Bapak ilam surga di dalam kasih kemurahan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 29 Masehi, kurang lebih jam 9 pagi, roh kudus dicurahkan atas para murid yang saat itu sedang berada di lantai 2 di tempat mereka menyewa tempat di Yerusalem. Sehingga pada hari ini kita rayakan sebagai hari turunnya roh kudus atau hari Pentecostal. Hari Pentecostal adalah hari kelima puluh dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pentecostal ini hari kelima puluh dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak itu, sejak para murid mendapat pencurahan roh kudus, para murid dan gereja Tuhan berada hidup oleh roh kudus. Apa istimewanya hidup oleh roh kudus? Apa istimewanya hidup di dalam roh kudus? Ini yang akan kita lihat pada firman Tuhan supaya kita mengerti dan supaya kita boleh benar-benar hidup oleh roh kudus. Kita hidup bukan oleh roh kita sendiri saja, tapi kita hidup oleh roh kudus. Mari kita membaca Roma pasal 8. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ada satu hal yang istimewa di dalam ayat-ayat yang kita baca ini dan ini sesungguhnya adalah benar-benar ayat yang luar biasa. Kita perlu memperhatikan, saya mengajak saudara sekalian untuk benar-benar menaruh perhatian pada ayat-ayat firman Tuhan yang sangat penting ini. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di sana kita terjamin untuk tidak ada lagi penghukuman atas kita. Dikatakan pada ayat 1 begini, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman atas hidup kita. Ini jaminan. Walaupun mungkin dosa kita begitu banyak, begitu luar biasa, mungkin kita ngeri terhadap dosa kita sendiri. Kita sesali dosa kita dan kita merasa, aduh kok itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya tidak ada lagi ancaman hukuman. Ini jaminannya. Roma 8 ayat 1 merupakan jaminan yang pasti bahwa saudara dan saya, karena berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi mengalami penghukuman atau tidak berada di dalam penghukuman. Saya ingatkan kepada saudara, hukuman itu ada dua model. Pertama adalah berada dalam situasi terhukum, walaupun mungkin belum dilaksanakan. Orang ini mendapatkan keputusan untuk ya, kamu bersalah, kamu harus dihukum. Berarti orang ini sudah berada di dalam zona hukuman, walaupun dia mungkin belum masuk penjara. Yang kedua adalah ketika menjalani hukuman. Kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus, memang kita berbuat dosa ataupun kita pernah melakukan dosa, tapi kita mendapatkan pengampunan Tuhan, maka kita tidak saja, bukan saja kita berada atau tidak berada di dalam neraka, merupakan penghukuman dosa, tapi kita juga tidak berada di dalam zona penghukuman, atau orang-orang yang dikenai hukuman. Kalau kita baca ayat 2, dikatakan di sana, roh, roh ini maksudnya roh kudus, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh kudus yang memberi hidup itu, hidup ini bukan hidup seperti yang kita alami sekarang, tapi hidup dalam arti kata yang sebenarnya, berada di dalam hidup yang kekal. Sudah memberikan kepada kita, dikatakan di sini kemerdekaan. Telah memerdekakan kamu. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi seharusnya kita mengalami hukum dosa dan hukum maut, tapi kita sudah dimerdekakan. Bagaimana kita dimerdekakannya ini? Dikatakan pada ayat 2, kamu dalam Kristus. Yaitu roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, dalam Kristus. Sekali lagi, dalam Kristus. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, roh kudus sudah membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah apa artinya hidup oleh roh? Hidup oleh roh kudus. Yang pertama adalah kita memperoleh kemerdekaan oleh roh. Jadi ketika kita hidup oleh roh kudus, maka hal yang pertama sekali yang sangat penting adalah kita mendapatkan kemerdekaan oleh roh kudus. Kemerdekaan dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Dari sona hukum dosa dan hukum maut. Kita dimerdekakan oleh karena kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3 mengatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum taurat? Karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Penebusan dosa tidak mungkin dilakukan oleh hukum taurat. Hukum taurat hanya menunjukkan bahwa kamu berbuat dosa, kamu sudah berdosa. Makanya isi dari hukum taurat adalah orang yang melanggar perintah ini, orang yang melakukan dosa ini harus dihukum seperti ini. Jadi itu aturan-aturan tentang penghukuman dosa. Tapi tidak bisa membebaskan orang dari dosa. Hukum taurat menunjukkan kamu berdosa dan kamu harus dihukum. Tapi tidak mungkin bisa menepus dosa. Karena apa? Karena tidak mampu. Karena ketidakmampuan di dalam ayat tiga dikatakan tidak mampu oleh daging. Ini berkenaan dengan hidup kita di dunia ini. Tapi penebusan ini sudah dilakukan oleh Allah. Jadi siapa yang melakukannya? Penebusan ini Allah yang melakukannya. Melalui apa? Dikatakan pada ayat tiga, melalui Tuhan Yesus Kristus. yang telah dicatuhi hukuman atas dosa di dalam daging. Itu sebabnya Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Artinya harus manusia, harus daging yang memikul dosa. Karena daginglah yang berbuat dosa. Dan hukum taurat tidak pernah mampu membebaskan manusia, menebus manusia dari dosa. Hanya penebusan Tuhan Yesus. Mengapa hal ini harus dilakukan? Ayat 4 mengatakan begini. Supaya tuntutan hukum taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hukum taurat adalah hukum yang diperintahkan Tuhan. Hukum taurat bukan karangan Musa. Hukum taurat bukan karangan manusia. Hukum taurat datangnya dari Tuhan. Sehingga di sana ada wibawa Allah. Bahwa manusia yang berdosa harus dihukum. Harus dihukum. Dan ini harus digenapi. Jadi artinya, tuntutan hukum taurat ini harus dipenuhi. Siapa yang berdosa? Saya yang berdosa. Dan saya tidak mampu untuk menggenapi tuntutan itu dengan kondisi saya bebas. Tidak mampu saya. Paling-paling saya mampunya ya nyerah sudah. Saya memang berbuat dosa. Saya harus dihukum. Oke, hukumlah saya. Dan itu berarti tuntutan hukum taurat terpenuhi melalui hukuman. Tapi saya tidak bebas dari hukum taurat. Tapi sekarang saya sudah bebas dari hukum dosa. Saya sudah bebas dari hukum maut. Saya sudah memenuhi hukum taurat. Bagaimana caranya? Caranya karena Tuhan Yesus yang memikul dosa saya. Tuhan Yesus yang mengambil seluruh dosa saya. Dan Tuhan Yesus yang mempertanggungjawabkan dosa itu di hadapan hukum taurat. Yang mengharuskan Tuhan Yesus itu mengalami penghukuman. Melalui penebusan Tuhan Yesus, maka kita dibebaskan. Itu sebabnya dikatakan di sini, bahwa penggenapan hukum taurat ini terjadi bagi kita yang hidup menurut roh. Hukum taurat tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa, Tuhan ampuni kami. Terus Tuhan karena belas kasihannya. Ya sudah deh, kamu tidak usah dihukum. Karena belas kasihan Tuhan. Saya kasihan melihat kamu yang berdoa sambil menangis. Oke deh, kamu tidak bisa. Hukum taurat itu wibawa Allah. Jadi harus dikenapi. Harus dijawab. Dan semua manusia di dunia sudah melakukan dosa, termasuk saya. Tapi sekarang bagaimana supaya saya ini bisa selamat dari hukum maut, bisa selamat dari hukum dosa. Padahal saya harus memenuhi tuntutan hukum taurat. Bagaimana saya bisa? Tidak bisa sebetulnya. Sama seperti orang lain, tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Tapi karena belas kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang mau memikul dosa kita, dosa saya, dosa saudara. Sehingga dosa ini diambil oleh Tuhan Yesus, dipertanggungjawabkan oleh Tuhan Yesus atas tuntutan hukum taurat. Dan Tuhan Yesus yang mendapat murka Allah itu. Sehingga saya, saudara, dibebaskan dari tuntutan hukum maut ataupun hukum dosa. Karena hidup menurut roh kudus. Jadi hidup menurut roh kudus ini hal yang sangat penting. Karena di dalam hidup menurut roh kudus ini, karena kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi mengalami penghukuman akibat dosa. Roh kudus sudah memperdekakan kita. Mari kita lihat sekarang ayat yang berikutnya. Roma 6. Roma 6, ayat 17, sampai dengan ayat yang ke-23. Roma 6, ayat 17, sampai ke-23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada penghudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penghudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh kudus sudah memerdekakan saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimerdekakan dari apa? Dari penghukuman atas dosa. Itu yang pertama. Berikutnya yang lebih jauh dari itu adalah roh kudus sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sebab tidak ada gunanya kita dibebaskan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa kita, kalau kita besok lusa dan seterusnya masih menjadi hamba dosa. Hamba dosa. Hamba itu berarti budaknya. Kita tidak bisa melawan, kita tahu bahwa saya tidak mau berbuat dosa, saya tidak boleh berbuat dosa, ini berbuat dosa, saya harus tinggalkan ini. Tapi tidak bisa. Tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk lama. Tidak bisa meninggalkan dosa-dosa lama yang sudah terlanjur mengakar nikmat di dalam hidup kita. Sulit sekali membuangnya itu dari pikiran dan perasaan kita. Selalu ada rasa ingin. Selalu kita mudah terpancing untuk melakukan dosa lagi. Itu hamba dosa. Hamba itu tidak berkuasa atas dirinya. Yang berkuasa adalah Tuhannya. Kalau kita adalah hamba dosa, berarti Tuhan kita adalah dosa. Dosa itu yang menjadi Tuhan kita dan dosa itu yang menentukan. Kamu enak saja bebas dari dosa. Tidak boleh, kamu harus melakukan dosa. Tidak mau Tuhan, harus. Tidak mau, harus. Itu hamba. Dan roh kudus sudah membebaskan kita dari sana dan menjadikan kita menjadi hamba kebenaran. Berarti siapa? Tuhan kita. Tuhan kita adalah kebenaran. Kita disuruh, diperintahkan, diatur, dididik, diarahkan untuk melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Seperti ayat firman Tuhan katakan di sini pada ayat 17. Dari Roma 6, ayat 17 sampai dengan ayat 18, mengatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita hamba dosa. Kita tidak bisa mentaati firman Tuhan. Walaupun kita hari minggu, ataupun kapan kita malam hari terima firman Tuhan, tersentuh hati kita, menangis kita dengan firman Tuhan itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita masih hamba dosa. Tapi kalau roh kudus sudah membebaskan kita, maka roh kudus sudah memerdekakan kita, kita bisa dengan dikatakan di sini, ayat 17 bagian akhir, segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sehingga kita mentaati pengajaran firman Tuhan dengan segenap hati mentaatinya. Bukan terpaksa. Bukan karena dipantau, dilihat, ada yang mengawasi kita. Bukan. Tapi karena segenap hati. Tapi kalau kita mau melaksanakan firman Tuhan, dikatakan di sini pada ayat 19, ingat, kita harus menggunakan tubuh kita untuk mewujudkannya. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu kita pakai tubuh kita ini untuk melakukan dosa. Untuk menjadi hamba dosa. Kita pakai hidup kita di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan dosa. Tapi sekarang kita harus memakai tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Yang nantinya akan membawa kita kepada pengudusan. Kita mempunyai hidup yang kudus. Hidup yang kudus ini hidup yang terpisah, hidup yang kusus, dikhususkan buat siapa? Buat Allah. Hidup yang sangat spesial yang disampaikan untuk Allah. Bukan lagi untuk dosa. Bukan lagi untuk kecemaran. Dulu kita melakukan dosa dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dan hati kita seluruhnya. Sekarang seluruhnya itu harus kita serahkan sebagai hamba kebenaran. yang akan memberikan kepada kita pengudusan. Bagaimana orang itu bisa hidup kudus? Tubuhnya harus ikut kudus. Sebab kalau tidak, tidak mungkin bisa kudus. Kita tidak mungkin bisa hanya hati kita saja yang berusaha untuk hidup kudus, menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan, sementara tubuh kita, kita biarkan melakukan dosa. Tidak bisa. Kita harus jaga. Jangan sampai tubuh kita melakukan dosa. Dikatakan pada ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apa artinya ini? Waktu kita menjadi hamba dosa, kita memang tidak harus melakukan kebenaran. Bebas dari kebenaran. Dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya iyalah, kita hambanya dosa kok, bukan hambanya kebenaran. Tentu kita tidak harus melakukan kebenaran. Itu sebabnya mengapa orang yang sampai pada hari ini masih hidup dalam dosa. Mereka itu tidak mau melakukan kebenaran. Kenapa? Karena memang mereka tidak harus melakukan kebenaran. Mereka hamba dosa. Yang mereka lakukan adalah dosa, dosa, dan dosa. Tapi itu dikatakan akan membuat kita hidup dalam rasa malu. Karena semuanya berakhir dalam kematian kekal. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Itu sebabnya orang itu tidak ada satupun yang mau diketahui dosanya. orang itu tidak ada satupun yang mau memberitahukan tentang dosanya. Orang itu sulit untuk bangga tentang dosanya. Wah, lihat nih. Saya kaya. Tahu enggak kalian saya kaya dari apa? Saya kaya dari korupsi. Enggak ada orang pernah ngomong begitu. Orang itu ditangkep karena korupsi. Orang itu diperiksa, dibuktikan bahwa dia koruptor. baru ngaku iya. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang pernah mau memamerkan dosanya. Karena apa? Malu. Sama seperti ketika Adam dan Hawa ketika sesudah makan buah yang dilarang oleh Allah di Taman Eden. Apa yang mereka alami? Rasa malu. Rasa malu yang besar. Dan ini bukan satu hukuman yang cukup. Karena ada hukuman lain. Adam dan Hawa yang merasa malu di Taman Eden bukan cuma sekedar malu lalu berusaha menutupi badannya itu yang telanjang dengan daun-daunan. Bukan cuma itu. Allah malah memberikan pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Tapi mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari hadirat Allah karena dosa. Jadi akhirnya adalah kematian kekal. Berbeda halnya dengan setelah kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu adalah hamba Allah. Karena yang benar itu cuma Allah. Di dunia ini enggak ada yang benar. Orang seringkali mengatakan dirinya benar tapi kebenarannya bukan kebenaran absolut. Kebenarannya itu kebenaran ditinjau dari sudut dia. Kalau ditinjau dari sisi lain ya salah. Kalau kita bicara kita ambil tokoh pahlawan. Misalnya nih legenda si Pitung Jakarta Betawi. Si Pitung buat orang Betawi buat orang Indonesia adalah pahlawan. Tindakannya si Pitung benar bagus pahlawan. Tapi buat Belanda company si Pitung itu adalah pengacau tindakannya tidak benar melawan hukum. Hukum siapa? Hukum Belanda. Jadi kebenaran ini mana nih? Pitung ini benar atau tidak benar? Itu kebenaran tidak absolut. Sedang kebenaran Allah adalah kebenaran sejati. Sehingga ketika kita menjadi hamba kebenaran kita itu menjadi hambanya Allah. Apa artinya? Artinya menjadikan Allah itu tuannya kita. Allah itu Tuhan Lord Master kita. Dia itu. Nah kita dibawa karena kita menjadi hamba kebenaran kita dibawa ke pengudusan dan akhirnya apa? Akhirnya ya hidup yang kekal ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Semua ini tidak terjadi secara instan otomatis tidak. Semua ini karena dua perkara yang menuntun kita dengan luar biasa. Pertama adalah firman Tuhan sebagai jalannya dan kedua adalah roh kudus yang memimpin kita berada berjalan di dalam jalan firman Tuhan itu. Firman Tuhan kita terima. Saudara dengar firman Tuhan kotbah-kotbah tapi bagaimana kalau saudara tidak punya roh kudus siapa yang menuntun saudara? Sementara saudara dengar firman Tuhan ini sebentar lagi selesai dari kotbah saya selesai lima menit kemudian saudara sudah lupa kotbahnya apa. coba saudara ingat gak kotbah saya minggu yang lalu apa? Tentang apa saja? Ingat gak? Enggak usah ayatnya tentang apa gitu. Jadi ini adalah hal yang seringkali membuat kita rugi. Seolah-olah kita sudah terima berkat Tuhan dari firman Tuhan tapi sebentar lagi berkat ini lenyap hilang. Berkat yang nisbi. Tapi kalau kita dituntun oleh roh kudus maka berkat ini akan terus berada dalam hidup kita karena kita hidup oleh roh. Di mana kita hidup oleh roh? Hidup oleh roh kudus di dalam firman Tuhan. Dosa hanya mendatangkan maut atau kematian. Tidak ada hal lain yang akan didatangkan oleh dosa. Dosa apapun juga tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa abu-abu, dosa hitam, tidak ada. Itu makanya peristiwa dosa pertama terjadi dalam hidup manusia itu bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perjinahan, bukan dosa pencurian, bukan dosa perampokan, bukan dosa macam-macam yang lain, kekerasan, bukan. Dosa pertama adalah hanya dalam tanda kutip makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Salah enggak? Salah, namanya sudah dilarang kok. Sudah dilarang masih dilakukan, ya salah. tapi kan dosa kecil dosa abu-abu tapi dosa kecil tanda kutip menurut kita kecil itu, itu yang membuat Adam dan Hawa terbuang dari Taman Eden untuk selama-lamanya. Dosa kecil tadi yang kita sebut kecil, itu yang membuat Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosanya Adam dan Hawa, dosanya saudara dan saya juga. Jadi kalau kita lihat di sini, enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar, enggak ada dosa saya cuma ngelakuinnya sekali, ya kalau saya ngelakuinnya seratus kali, nah baru enggak ada, semuanya dosa. Dan dosa itu ujung-ujung akhirnya adalah maut kematian. Tapi karunia Allah itulah yang memberikan hidup yang kekal. di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya pada ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di mana? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan hidup yang kekal itu ya di surga. Betul, enggak salah. Hidup yang kekal itu di surga. Kok di sini disebut di dalam Kristus Yesus? Itu artinya Kristus Yesus itulah surga. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah surga. Kalau saudara mau merasakan surga mulai sejak hari ini, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, percayalah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saudara, hiduplah dalam firman Tuhan Yesus, hiduplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara merasakan surga dari sejak hari ini. Ini adalah hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh ayat firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23. Upah dosa, akibat dosa tidak ada yang lain. Satu, maut, cuma itu saja. Kematian, yaitu terbuang dari hadirat Allah. Tapi karunia Allah memberikan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bukan karena saudara orang baik, hatinya lembut, saudara berjasa, saudara orang yang penuh belas kasihan kemurahan sehingga ada nyamuk di tangan saudara, tidak saudara pukul supaya nyamuknya jangan mati, tapi saudara usir pelan-pelan, mok-mok pergi ya. Saudara orang kemurahannya luar biasa. Itu tidak membuat saudara masuk dalam surga. Itu tidak membuat saudara menerima hidup kekal. Hidup kekal hanyalah karunia Allah. Adalah belas kasihan kemurahan Allah. Di mana adanya karunia Allah ini? Di mana tempatnya karunia Allah ini? Dijelaskan di sini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada karunia Allah lagi di luar Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus yang ada adalah dosa. Yang ada adalah penghukuman. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara menerima karunia Allah karena saudara hidup dengan pimpinan roh kudus. Saudara hidup di dalam roh kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengalami hidup yang kekal. Mari kita kembali ke Roma 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 8. sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada dua macam kehidupan. Yang pertama adalah hidup menurut daging. Hanya memikirkan dari daging. Hanya memenuhi keinginan daging yang fana. Yang tidak umur lama. Daging kita ini tidak berumur lama. Paling saudara hidup 70, 80, 90 tahun 100 tahun kalau saudara diberi kesehatan. Tidak umur lama. Ada yang menurut daging yaitu hidup memikirkan dari daging memenuhi keinginan daging. Yang kedua adalah hidup menurut roh. Rohnya ini adalah roh kudus. Yang memikirkan dari roh. Yang memenuhi pimpinan roh. Yang melakukan keinginan roh, roh kudus. Ini yang baka. Ini yang kekal. Sekarang saudara lakukan, ini akan berumur terus sampai dengan ketika saudara sudah meninggalkan dunia ini. Dulu sebelum roh kudus dicurahkan, kita hanya tahu satu macam kehidupan. Sebelum orang itu menerima roh kudus, orang itu hanya tahu satu macam kehidupan. Yaitu kehidupan daging. Itu yang kita tahu. Karena kita lahir di dunia sebagai manusia yang punya daging. Kita tidak mungkin mengikuti roh kudus yang kita tidak punyai dan kita tidak tahu itu sebelum roh kudus turun. Makanya hari pentakosta ini adalah hari yang sangat penting. Kenapa kita perlu rayakan? Karena disinilah kita mempunyai satu kehidupan yang lain yaitu kehidupan menurut roh kudus. Keduanya itu memang tidak akan bisa bertemu. Karena keduanya itu berdasarkan dua macam keinginan. Pertama adalah keinginan daging dan kedua adalah keinginan roh. Dikatakan pada ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ada dua macam keinginan. Keinginan daging adalah keinginan yang mendatangkan maut. Karena apa? Karena berseteru dengan Allah. Dagingnya Adam dan dagingnya Hawa itu ingin merasakan buah yang dilarang ini. padahal buah yang dilarang ini cuma satu macam sedangkan semua buah di Taman Eden boleh dimakan dengan bebasnya oleh Adam dan Hawa. Tapi justru yang tidak boleh itu yang dilakukan. Saudara ingin tembok pagar saudara bau pesing bau kencing tulisi di situ. Jangan kencing di sini. Nanti kan justru bau pesing. Karena orang jangan justru kencing. makanya guru-guru harusnya bilang gini ke murid-muridnya. Murid-murid jangan belajar. Supaya mereka belajar. Itu enggak ya. Tetap saja enggak belajar. Keinginan roh dikatakan adalah keinginan yang mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Kalau saudara hidup saudara saat ini tidak ada damai sejahtera. Coba saudara koreksi. Jangan-jangan saudara sedang memenuhi keinginan daging. enggak mungkin ada damai sejahtera. Tapi kalau saudara sedang memenuhi keinginan roh maka saudara pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara juga akan mendapatkan hidup. Loh kan saya sudah hidup Pak Andri. Bukan hidup ini. Tapi roh saudara hidup dan bisa menembus batas waktu dunia ini. Sehingga kita hidup di dalam kekekalan surgawi. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Allah tidak mungkin suka dan tidak mungkin berkenan kepada orang yang hidup dalam keinginan daging. Apakah kita punya keinginan daging? Punya. Walaupun sudah bertobat? Punya. walaupun sudah hidup dipimpin oleh roh kudus punya gak keinginan daging? Punya. Tapi masalahnya kita tidak lagi berada dalam perhambaan dosa. Sehingga kita menolak keinginan daging. Kita tidak memenuhi keinginan daging. Daging kita menginginkannya tapi kita katakan tidak. Ini contoh yang baik ketika saudara berpuasa. Saudara berpuasa keinginan daging saudara itu banyak sekali. pengennya pagi-pagi itu ngopi. Tapi saudara puasa jadi gak ngopi. Siang-siang es belewah yang dingin enak sekali. Tapi kan puasa lapar perut saudara. Nasi padang enak tapi saudara puasa. Keinginan daging itu saudara tolak. kenapa kenapa orang gak kuat puasa. Karena tahu nanti pada jam sekian dia akan buka puasa. Kalau sudah buka puasa boleh makan segalanya. Boleh minum segalanya. Sampai orang selesai puasa biasanya harus naik timbangan berat badannya. Karena makannya double-double setelah buka puasa. nah puasa ini latihan. Sebetulnya kalau kita dalam hal keinginan daging dalam arti kata dosa. Kita mau ditawari dosa kita tolak. Tidak ada buka puasanya. Tidak ada nanti setelah jam sekian nah boleh melakukan dosa dada. Kita tidak boleh melakukan dosa kita tidak mau melakukan keinginan daging untuk selamanya sampai kita terbebas dari belenggu hidup di dunia ini. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi kalau hal dosa tidak ada buka puasanya. Yaudah Pak Andri saya mau berhenti berbuat dosa. Tapi seminggu saja ya minggu depan boleh ya. Tidak bisa. Ya untuk selamanya. Kalau kita masih terus memenuhi keinginan daging kita berarti kita masih dalam belenggu dosa. Tidak ada gunanya bertobat. Bertobat melakukan lagi bertobat kerjakan lagi dosa. Tidak ada gunanya. Itu masih berada dalam belenggu dosa. Roh kudus membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi tidak bisa Pak Andri doa minta Tuhan berikan rohmu yang kudus membebaskan aku dari belenggu dosaku ini Tuhan. Saya punya hobi berbuat dosa ini sudah lama Tuhan. Dari sejak kecil saya melakukannya Tuhan. Tapi sekarang Tuhan saya mau bebas Tuhan. Tolong bebaskan sodara doa. Niscaya sodara dibebaskan. Hal yang mudah saja. Ketika sodara mau berbuat dosa sodara melakukan doa maka sodara tidak jadi berbuat dosa. Masih mau berbuat dosa doa lagi. Lagi pengen berbuat dosa doa lagi. Doa terus jangan berhenti. Selama dosa itu masih terus ngiming sodara. Sebab dosa itu tidak ada yang enak. Semua dosa itu enak. Bagi orang yang gemar melakukannya semua dosa itu enak. Tapi masalahnya kita terbuang dari hadapan Allah. Kalau kita tetap membiarkan diri kita dalam dosa. Siapa yang memutuskan ini? Kita yang memutuskan sendiri. Saya tidak mau lagi melakukan dosa. Sekarang hidup saya mau dipimpin oleh roh kudus. Minta roh kudus Tuhan kirimkanlah rohmu yang kudus. Penuhi hatiku Tuhan. Sekarang roh kudus pimpinlah aku. Pimpinlah pikiranku. Pimpinlah perasaanku. Walaupun ada dorongan berbuat dosa. Tolong ya Tuhan agar saya tidak cenderung jatuh dalam dosa. Yang hidup menurut daging atau di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak hidup dalam daging? Dikatakan di sini pada ayat 15 janganlah mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Ada orang-orang yang sangat mengasihi dunia mengasihi dunia itu gimana sih? Mengasihi dunia itu mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Harta kedudukan keinginan keinginan daging yang pengen dipuaskan dunia ini penuh dengan hal-hal keindahan dunia ini penuh hal-hal kenikmatan kita enggak boleh merasakannya boleh siapa yang bilang enggak boleh saudara boleh punya harta saudara boleh punya kedudukan saudara boleh melancong pergi kemana-mana lihat keindahan dunia boleh kalau saudara punya uang saudara ingin makanan-makanan yang nikmat lezat luar biasa boleh tapi jangan mencintainya jangan hati saudara terikat kepadanya janganlah kita mengasihi dunia kenapa kok dilarang mengasihi dunia ayat 16 sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia di dalamnya itu ada keinginan daging di dalam dunia ini ada keinginan daging saudara ngeliat tas atau sepatu yang mahal yang bagus di etalasia sebuah toko yang mewah saudara ingin itu normal normal tapi kalau saudara tidak bisa menguasai keinginan itu itu yang akan membawa saudara dalam dosa sebab apa saudara gak punya uang kalau saudara punya uang silahkan saudara beli tas mahal itu tas ini berapa harganya tas ini 800 juta saya beli 10 karena saudara punya uang yang gak apa-apa kalau saudara gak punya uang jangan saudara berpikir aduh gimana saya gak bisa tidur kalau saudara ngomel kepada suami saudara yang penghasilannya tidak seberapa suruh beli tas itu wah kita ingin boleh tapi kita tidak dikuasai karena kita tidak mengasihi dunia kita tidak dikuasai oleh keinginan daging sama seperti ketika kita puasa kita puasa kita pengen makan kita pengen minum tapi kan tidak ingin ada tapi kalau saudara sudah melakukannya itu yang dosa dan itu disitu kita butuh roh kudus roh kita tidak mempan tidak mampu untuk menghalangi kita supaya tidak berdosa tapi roh kudus yang bekerja di dalam kita itu roh Allah penuh dengan kuasa Allah itulah yang memampukan kita dan yang mengasihi dunia dikatakan disana pada ayat 15 akan kehilangan kasih Bapak ayat 15 janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jika orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu saudara kehilangan kasih Allah kemurahan Allah gimana orang mengasihi dunia terus doa sama Allah Tuhan kasihani saya tolong pimpin hidup saya berkati usaha dagang saya ya gimana mau didengar oleh Allah kasih Allah tidak ada pada dia karena dia mengasihi dunia jangan mengasihi dunia kita akan kehilangan kasih Bapak sebab yang ada di dalam dunia dikatakan tadi ayat 16 keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup dunia dan keinginan dunia ini sedang berjalan berproses berproses kemana berproses dalam kehancuran akan lenyap ayat 17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya orang yang terikat pada keinginan dunia orang yang mengasihi dunia orang yang melekat hatinya pada dunia dia ikut berproses dengan dunia ini menuju apa lenyap sedang lenyap dengan keinginannya sedang dalam proses lenyap dunia ini sedang berjalan menuju kepada apa kepada kehancuran di akhir jaman tidak mungkin terhindar saya ingin beritahu pada saudara banyak orang-orang yang percaya pada firman Tuhan itu salah berpikir berpikirnya gini kita kan sudah diberi pengajaran akhir jaman kita tahu tentang kitab wahyu kita tahu katakanlah wahyu 13 tentang tanda didahi dan sebagainya kita tahu kita tahu bagaimana virus corona ini menghancurkan dunia kita tahu akibat turutan dari virus corona ini apa kehancuran perekonomian kehancuran hubungan sosial dan sebagainya lalu orang berpikir tentang pasti ini sedang digunakan oleh antikris oleh sebab itu karena belum terjadi belum benar-benar hebat mari kita sekarang membuat antinya jadi kita membuat strategi supaya antikris itu tidak akan muncul kita buat strategi supaya antikris itu tidak akan memberikan tandanya didahi atau di tangan kanan kita kan kita sudah dikasih tahu sama Tuhan saya beritahu pada kita semua firman Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kita bukan hanya untuk memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi sehingga kita perlu untuk membuat strategi menanggulanginya bukan hanya itu tapi firman Tuhan ini juga diberitahukan tentang apa yang akan terjadi untuk memberitahukan kepada kita bahwa hal itu pasti terjadi nah saya kasih dua contoh apa bedanya kisahnya Nuh dengan kisahnya Yusuf ketika Yusuf menerjemahkan mimpinya Firaun kisahnya Nuh Nuh diberitahu oleh Tuhan buat Bahtera nanti akan ada air bah yang sifatnya global membinasakan dunia lu buat Bahtera Nuh membuat Bahtera Nuh membuat Bahtera itu apakah untuk meniadakan mengatasi banjir besar itu mengatasi sehingga air bah itu tidak terjadi oh tidak air bah pasti terjadi hanya saja Nuh selamat oleh Bahtera sedangkan Yusuf dengan mimpi Firaun Yusuf diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi Firaun bahwa akan ada tujuh tahun masa kelimpahan dan tujuh tahun masa kekeringan apa yang Yusuf lakukan Yusuf melakukan dalam tujuh tahun masa kelimpahan itu menabung menyimpan gandum supaya apa di tujuh tahun masa kekeringan orang-orang tidak kelaparan apakah kelaparan itu terjadi di masa kekeringan bagi orang Mesir dan sekitarnya tidak terjadi meskipun kekeringan jadi Yusuf diberitahu untuk menghindarkan kejadian buruk yang akan terjadi jadi kekeringan ada di Mesir tapi orang Mesir tidak kelaparan kenapa karena gandum cukup surplus disimpan oleh Yusuf di tujuh tahun masa kelimpahan jadi ada dua macam ada firman Tuhan yang diberitahukan supaya kita bisa membuat strategi untuk masa yang buruk itu dan masa buruk itu tidak menimpa kita tapi ada juga firman Tuhan yang diberitahukan oleh Tuhan untuk memberi peringatan bahwa itu pasti terjadi makanya lu nurut sama gue Tuhan bikin bahtera nah antikris ini dengan 666 itu dengan semua nubuatan di kitab wahyu itu pasti terjadi tidak bisa dihindari tidak bisa kita cari akal gimana caranya supaya antikris tidak muncul tidak bisa yang bisa adalah kita mempersiapkan bahtera supaya apa ketika masa kesengsaraan tiba kita sudah diangkat ke awan-awan kita sudah masuk di dalam bahtera yang melambungkan kita Tuhan Tuhan Yesus Kristus bahtera kita namanya Tuhan Yesus Kristus kita tidak mungkin bisa meniadakan neraka tidak mungkin tapi kita bisa luput dari neraka caranya bagaimana Tuhan Yesus memberi keselamatan kita beriman pada Tuhan Yesus luputlah kita dari neraka neraka apakah tetap ada tetap ada tidak bisa dihindari tidak bisa kita bikin teknologi gimana ya supaya neraka tidak ada tidak bisa makanya kita belajar tentang akhir jaman supaya kita tahu nanti akan terjadi begini oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11 Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11 tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu tandanya bahwa kita ini milik Kristus apa tandanya bahwa kita itu milik Kristus tandanya itu bukan karena saudara pakai kalung salib tandanya itu bukan karena di punggung saudara ada tato gambarnya salib atau di lengannya ada tato gambarnya muka Tuhan Yesus itu bukan tanda bahwa saudara milik Tuhan Yesus Tandanya tandanya bahwa kita itu milik Kristus adalah kalau kita memiliki roh kudus baca di ayat 9 tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus mau saudara pakai kalung salib gelang kaki saudara salib di wajah saudara dahi saudara tato salib rumah saudara bentuknya kayak salib itu tidak menjamin saudara adalah milik Kristus yang menjamin saudara milik Kristus adalah kalau ada roh Kristus jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus saudara harus memiliki roh Kristus roh kudus roh Allah makanya kita perlu pencurahan roh kudus dan ini yang membuat kita dapat hidup di dalam roh bagaimana saudara bisa hidup dalam roh kalau saudara tidak punya roh kudus saudara harus punya roh kudus baru saudara bisa hidup dalam roh dikatakan pada S10 tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa adalah kehidupan oleh karena kebenaran Kristus yang ada di dalam kita membuat roh kita itu hidup tidak binasa di dalam neraka karena kebenaran dari mana kebenaran ini kita bertahun-tahun sudah tidak benar kok sekarang kita hidupnya benar penebusan Tuhan Yesus darah Tuhan Yesus itu yang membuat kita sama sekali diambil dosanya dihapus dosanya sehingga kita dibenarkan lalu kita belajar firman Tuhan yaitu firman kebenaran roh kudus menuntun kita untuk berjalan hidup dalam firman Tuhan artinya hidup dalam kebenaran berarti kita memang berada di dalam kebenaran seperti dikatakan disini tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran jadi tubuh kita nanti bakal mati karena dosa karena kita dulu melakukan dosa bagaimana katanya sudah ditebus iya yang ditebus itu hidup kita roh kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus makanya nanti kita akan mendapatkan tubuh baru yang namanya tubuh kemuliaan tubuh kemuliaan contohnya mana contohnya adalah tubuh Tuhan Yesus ketika bangkit dari kubur tubuh kemuliaan Tuhan Yesus badannya disiksa dicambuk pakai cambuk kain cambuk yang ujungnya ada kain hancur seluruh badannya tapi setelah dia bangkit dari kubur apa dilaporkan disitu Tuhan Yesus badannya hancur hancuran gak bisa dikenali karena hancur mukanya segala hancur Tuhan Yesus ketika bangkit mulus hanya ada luka di tangan di kaki dan bekas tusukan tombak di lambung ini pun karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia benar Yesus yang bangkit kenapa kok Tuhan Yesus bisa mulus operasi plastik di Korea Tuhan Yesus mulus begitu karena dia dapat tubuh kemuliaan nah itu tubuh kemuliaan yang akan kita terima kelak kemudian hari bukan tubuh kita ini jadi biarkan tubuh kita nanti dikubur biarkan tapi nanti kita dapat tubuh kemuliaan karena roh kita hidup hidup karena apa roh kudus menghidupkan kita ayat 11 dan jika roh dia roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu roh kudus diam di dalam kita maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati maka Allah di dalam roh kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu kok masih urusan tubuh fana kita maksudnya ini menghidupkan kita adalah ketika masih kita hidup di dunia ini masih pakai tubuh yang fana bukan tubuh kekal bukan tubuh kemuliaan tubuh fana kita ini masih hidup di kita tapi hidupnya lagi sudah bukan seperti yang dulu karena roh kudus yang memimpin hidup kita sekali lagi dikatakan di sana maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh mu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu jadi tubuh kita ini bukan mati terus bangkit lagi bukan jadi nanti kalau saya mati jangan doa doain bangkit bangkit jangan itu buang waktu enggak kayak gitu caranya selama saya hidup di dunia ini pakai tubuh fana ini saya berada di dalam satu hidup yang berbeda dari kemarin kenapa karena roh kudus yang menjalankannya roh kudus yang menghidupkannya seperti yang dikatakan di sini juga tubuh mu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu makanya roh kudus perlu roh kudus diam di dalam kita supaya di dalam tubuh fana kita sekarang kita ini hidup di dalam pimpinan roh kudus hidup di dalam roh kudus sekarang apa yang menandai saudara hidup di dalam roh galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26 apa yang menandai saudara dan saya hidup di dalam roh galatia 5 ayat 22 sampai 26 galatia 5 ayat 22 sampai 26 tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu barang siapa menjadi milik kristus yesus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh dan janganlah kita gila hormat janganlah kita saling menantang dan saling mendengki ada orang-orang yang mengatakan bahwa tandanya bahwa kita penuh roh kudus adalah karena kita bisa berbahasa roh saya beritahu pada saudara bahasa roh adalah salah satu dari sembilan karunia roh salah satu saudara mendapatkan bahasa roh puji Tuhan ucap syukur tapi yang pasti adalah tanda seseorang itu hidup dalam roh atau oleh roh adalah ketika dikatakan disini dia berbuah roh dan dipimpin oleh roh ayat 25 dikatakan disini jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh jadi selain berbuah roh ingat buah roh bukan sembilan buah roh hanya satu dengan sembilan unsur buah roh ini kita hidup dengan menghasilkan buah roh dan dipimpin oleh roh itu tandanya orang itu punya roh kudus itu tandanya orang itu hidup dalam roh kudus buah roh yang dimilikinya ini sebagai buah tunggal yang terdiri atas sembilan unsur yang menjadi tanda bahwa orang itu hidup dalam roh ayat 22 tetapi buah roh ialah buah roh bukan buah-buah roh tapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri ini adalah buah roh yang menandai bahwa saudara hidup di dalam roh kudus gak usah bicara hidup dalam roh kudus kalau belum menghasilkan buah roh dan saudara mungkin saudara sendiri tidak sadar tapi saudara bisa melihat orang lain yang akan melihat hidup saudara bahwa saudara memiliki buah roh ini dan buah roh ini harus kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan puji Tuhan selamat hari Pentecostal Tuhan memberkati kita semua mari saya ajak kita semua masuk di dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih ya Bapak untuk roh kudus yang sudah Tuhan kirimkan bagi kami semua kami tidak bisa membayangkan bagaimana hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan semua tekanan dosa ini kalau kami tidak memiliki roh Allah roh kudus dan biarlah saat ini Bapak ilam surga siapapun yang menyaksikan video ini dan hatinya sungguh-sungguh merindukan roh kudus mari Bapak penuhi dia dengan rohmu yang kudus penuhi setiap orang yang mengundang roh kudus meminta roh kudus dan biarlah mereka boleh meminta di dalam kemurahan Tuhan karena Tuhan Engkau pasti memberikan rohmu yang kudus atas kami semua yang sungguh-sungguh meminta kepada Curahkanlah roh kudusmu Tuhan atas gerejamu Curahkanlah rohmu yang kudus Tuhan atas GPKDI Tabernakil Kasih Tuhan urapi kami semua dengan pengurapan kuasa roh kudus terima kasih Bapak hidup kami berada dalam kemenangan karena kami berjalan dituntun oleh roh kudus di atas firman Tuhan dan biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada dalam situasi apapun juga biarlah kami boleh menghasilkan buah roh yang menyatakan bahwa roh kudus memang hidup di dalam kehidupan kami Bapak ilam surga kami sehati juga berdoa untuk bangsa Indonesia kami berdoa juga untuk kota Badung Tuhan tolong ya Bapak agar semua akibat dari virus Corona ini bisa cepat selesai bisa cepat diatasi Tuhan tolong atasi semua kondisi perekonomian kondisi keuangan dari semua orang yang saat ini menyaksikan video ini Tuhan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan ditolong oleh Tuhan untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak baik dalam perekonomian dan keuangan mereka Tuhan lindungi kami semua juga dari tindakan-tindakan kriminal dari tindakan-tindakan kejahatan yang ada Tuhan hentikan semua kejahatan yang ada ini dari kota kami kota Bandung bahkan dari Indonesia mari Tuhan pulihkanlah negeri kami pulihkanlah kota kami di dalam kasih kemurahan Allah kami mendoakan Indonesia kami berdoa juga untuk kota Bandung terima kasih ya Bapak ilam surga Bapak ilam surga sekarang kami membuka hati kami kami mohonkan berkatmu yang khusus atas kami masing-masing dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Allah rohol kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya terpuji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati